Hai guys, breaking news dimana kita sudah memasuki masa-masa dimana SEC boleh menyetujui 12 spot Bitcoin ETF dan ini bisa terjadi kapan saja ya teman-teman. Dimana mulai tanggal ini 9 November itu sampai 17 November pintu terbuka untuk SEC boleh menyetujui aplikasi spot Bitcoin ETF. Dengan total ada 12 ETF milik fund manager seperti Grayscale, iShares, BlackRock, Bitwise, Fund Act, Wisdom3, Invesco, dan lain-lain. Dan jika SEC betul-betul menyetujui di dalam minggu-minggu ini, maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga Bitcoin secara besar-besaran. Dan mungkin kita bisa ke harga Rp42.000 sesuai dengan target sebelum akhir tahun ya teman-teman. Munculnya berita itu membuat harga Bitcoin itu langsung menembus high sebelumnya yaitu yang ada di Rp36.000 sekarang berada di harga Rp36.200. Ini merupakan resistance Fibonacci 38,2-nya yang diambil dari all-time high di sini kemudian swing low yang ada di sini. Kita bisa mendapatkan harga Rp36.000 itu adalah daerah resistance yang cukup penting. Terjadi penambahan volume ketika Bitcoin bergerak ke atas ini, ada garis resistance yang di sini yang mungkin bisa menahan harga Bitcoin dan Bitcoin ketika melakukan breakout ini mungkin harus melakukan retest dulu terhadap Fibonacci 38,2-nya itu baru bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini juga didukung dengan indeks mata uang dolar yang sempat mengalami penguatan, tetapi dia melakukan yang namanya retest terhadap garis resistance yang ada di sini. Jadi dia sudah break struktur daripada ini, break ke bawah, kemudian dia melakukan retest dan ekspektasi saya dia akan melanjutkan pergerakan ke bawah seperti ini ya teman-teman. Sehingga ini akan baik untuk saham dan saham kemungkinan bisa mencapai all-time high-nya entah itu akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dan Bitcoin menurut saya performanya akan lebih baik daripada saham ya teman-teman. Dan ini ada berita kembali lagi mengenai narasi RWA, narasi masa depan yaitu HSBC yang baru saja melaunching sebuah platform menggunakan Distributed Ledger Technology, ini adalah blockchain, untuk mentokenisasi kepemilikan emas fisik di berangkas di London. Jadi emas itu tetap akan berada di berangkas di London dengan aman. Nah kepemilikan daripada emas itu, itu bisa diperdagangkan oleh orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan platform tersebut. Asalkan kita jangan tidur dengan narasi RWA ini, kita masukkan koin-koin RWA ke dalam watch list kita dan kita berusaha untuk mengakumulasi ketika harga itu sedang berada di posisi yang rendah. Nah kita lakukan akumulasi ketika berita-berita besar seperti ini itu muncul, maka kemungkinan besar harga koin-koin RWA tersebut bisa naik. Dan dari 24 jam terakhir kita bisa melihat kalau koin-koin game, metaverse, dan play to earn itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini itu dipicu oleh berita dari perusahaan game besar di dunia yaitu Rockstar Games yang akan merayakan anniversary 25 tahun Rockstar Games. Dan mereka itu akan mengumumkan soal GTA 6, game flagship mereka yang selanjutnya, di mana kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan kripto. GTA 6 bisa menjadi katalis besar untuk game-game web 3. Ada rumor kalau GTA 6 ini akan berintegrasi dengan kripto sehingga kita bisa melihat NFT di sana, token-token digunakan di sana sebagai in-game currency, mata uang di dalam game tersebut, sebuah terobosan baru di dalam dunia gaming. Kata orang ini dia memprediksi kalau awal 2024 itu akan menjadi pertumbuhan yang lebih ekspensif di sektor game ini ya teman-teman. Lihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan game besar yang belum mengadopsi blockchain seperti Ubisoft, Rockstar Games, Square Enix. Mereka sudah mulai bergerak dan mulai merambah ke dalam game-game blockchain. Sehingga ini bisa memberikan efek positif kepada koin-koin Metaverse Play to Earn GameFi yang sekarang ada. Dan salah satu yang menurut saya ini cukup bagus adalah Illuvium. Illuvium mengumumkan kalau tanggal 28 November mereka akan meluncurkan Illuvium Beta 3-nya PVP di Epic Game Store. Dan ini adalah Epic Game Store. Teman-teman bisa ke sini kemudian teman-teman ketik saja di daerah atasnya itu Illuvium nanti akan muncul seperti ini. Klik Illuvium dan akan muncul halaman Illuvium di sini coming soon. Teman-teman masukkan ke wishlist sebagai dukungan terhadap game-game Web 3 dan ini merupakan langkah yang besar bagi Illuvium setelah sebelumnya Guts Unchained itu sudah masuk ke Epic Game Store. Epic Game Store itu adalah platform game yang mendukung game-game Web 3 tidak seperti Steam Games sehingga kita bisa akan melihat berbagai game itu launching di sini. Dan sekarang kita akan melihat analisa harga Illuvium sendiri di mana 3 minggu ini mengalami kenaikan, volumenya itu meningkat juga. Indikator itu bullish dari weekly RSI dan MACD-nya. RSI di atas 50 hampir ke daerah overbought. Dan target itu ada di harga 107 dolar yaitu high sebelumnya yang ada di sini. Dan target selanjutnya adalah 180 yaitu resistance yang ada di sini ya teman-teman. Ketika Illuvium berhasil melakukan breakout daripada harga 107. Illuvium merupakan coin yang harganya itu turun secara drastis banget dari 2000 sampai ke 40-an. Jadi untuk target tahun depan, target besarnya itu adalah ke daerah bawah ini yaitu di sekitar harga 474 dolar ya. Ini adalah resistance alami daripada struktur harga ILV ini. Coin yang kedua adalah coin at least sesuai dengan request teman-teman di mana posisi sekarang itu berada di dalam pola falling wedge ini. Ada resistance di 1,07 dolar. Dan ketika dia berhasil melakukan breakout ke atas, ada resistance-nya terlebih dahulu di volume profile di point of control-nya yaitu di 1,75 sampai 2,25 dolar. Di sini mungkin akan lebih melambat dulu dan lewat dari situ bisa dengan lebih cepat. Resistance selanjutnya itu ada di 2,8 dolar sampai 3,2 dolar. Breakout daripada 3,2 dolar itu akan cukup monumental untuk Alice karena berhasil kembali lagi ke daerah atas garis biru ini ya teman-teman. Dari indikator sendiri untuk weekly-nya, weekly RSI mau ke atas daripada 50, MACD mengarah ke atas. Alice ini gamenya itu belum launch tapi mereka cukup aktif di social medianya. Gamenya itu seperti Animal Crossing di mana kita bisa MACD-nya ini mengarah ke atas. Bercocok tanam, memancing dan melakukan hal-hal lainnya di situ. Nah, kalau misalnya ada muncul berita besar menaik Alice ini maka itu bisa menjadi katalis harga koin Alice ya teman-teman. Jadi kita harus tunggu giliran. Iluvium sudah dapat bagiannya yaitu berita di mana mereka akan melaunching di Epic Game Store bisa di-download tanggal 28 November. Nah, Alice ini belum kemungkinan dia akan nyusul ya teman-teman. Dan kemudian ada komentar, pertanyaan dari teman-teman di mana coba bahas Mantle Om kenapa nggak listing di Binance. Mantle sendiri ini merupakan koin layer 2 yang menurut saya layer 2 itu akan besar kemudian hari. Memang kita sekarang belum terlalu melihatnya. Sepertinya uang itu sedang lari ke sektor yang lainnya terlebih dahulu sebelum nanti akan pindah ke layer 2 atau ke narasi yang lainnya. Memang belum masuk ke dalam Binance, baru ada di beberapa exchange besar seperti Bybit dan Maxi. Dia masih ada beberapa exchange besar lain seperti OKEx, KuCoin, Coinbase, Binance, dan Upbit juga yaitu exchange Korea. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa tidak di-listing di Binance, itu saya tidak tahu. Tetapi saya yakin kalau Mantle ini akan di-listing di Binance di kemudian hari. Karena Binance akan melisting koin-koin yang volume tradingnya itu cukup besar. Ini bisa memberikan mereka revenue, penghasilan, dan koin-koin yang fundamentalnya itu memang bagus. Dengan tim yang terpercaya, Mantle ini saya sudah lihat cukup OK ya teman-teman. Jadi saya optimis dia akan di-listing di kemudian hari. Tidak tahu apakah dalam waktu dekat ini atau tahun depan ya. Nah, itu saja untuk informasi Bitcoin dan Altcoin di video kali ini. Teman-teman bisa request koin-koin yang lainnya. Akan saya coba untuk analisa dan jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.